Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu siang Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Judul renungan kita hari ini ialah Sifat mengorbankan diri di jemaat Mari kita berdoa Bapak di sorga kiranya tuntunan kuasa roh kudusmu Menjadi bagian kami semua Sehingga kami boleh mengerti akan pekabaran firman Tuhan Yang akan kami renungkan saat ini Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Sati Yohanes 4 Ayat yang ke-12 Firman Tuhan berkata Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus ialah Apakah yang harusku perbuat? Dan Yesus yang mengakui kasih kepada Allah dan manusia sebagai inti kebenaran Telah mengatakan Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Orang Samaria telah menaati perintah dari hati yang ramah dan penuh kasih sayang Dan dalam hal ini telah membuktikan dirinya seorang penurut hukum Kristus menyuruh ahli Taurat itu Pergilah dan perbuatlah demikian Berbuat dan bukannya sekedar mengatakan saja Diharapkan dari anak-anak Allah Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup 1 Yohanes 2.6 Pelajaran itu bukannya kurang diperlukan dalam dunia dewasa ini Daripada ketika diucapkan oleh Yesus Sifat mementingkan diri dan tata cara yang dingin Sudah hampir memadamkan api kasih Serta melenyapkan budi bahasa yang seharusnya mengharumkan tabiat Banyak orang yang mengakui namanya Telah melupakan kenyataan bahwa orang-orang Kristen harus menunjukkan Kristus Kecuali ada sifat mengorbankan diri yang praktis Untuk kebaikan orang lain Dalam lingkungan keluarga Di tempat sekitar Di gereja Dan dimana saja kita mungkin berada Maka kita bukannya orang Kristen Tidak menjadi soal apapun kedudukan kita Kristus telah menghubungkan minatnya dengan minat manusia Dan ia meminta kita untuk menjadi satu dengan dia Guna menyelamatkan manusia Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Mati 10 ayat 8 Dosa adalah yang terbesar dari segala kejahatan Dan kitalah yang harus mengasihani dan menolong orang berdosa Banyak orang yang berbuat salah dan yang merasa malu dan bodoh Mereka lapar akan perkataan yang memberi keberanian Mereka memandang pada kesalahan dan kekilafan mereka Sampai mereka hampir putus asa Jangan hendaknya kita melalaikan jiwa-jiwa ini Jika kita orang Kristen Kita tidak akan melewatinya saja Seraya berusaha sedapat-dapatnya Untuk menjauhi orang-orang yang paling memerlukan pertolongan Bila kita melihat orang-orang yang dirundung malang Baik oleh malapetaka maupun oleh dosa Maka kita tidak pernah akan mengatakan Ini bukan urusan saya Kamu yang rohani Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut Galatia 6.1 Dengan iman dan doa Lawanlah kuasa musuh Ucapkanlah perkataan iman dan keberanian Yang akan jadi obat penawar bagi orang yang hancur dan luka Banyak sekali orang yang telah kehilangan keberanian Dan putus asa dalam pergumulan kehidupan yang besar Ketika satu kata kegembiraan yang ramah tamah Akan menguatkan mereka supaya menang Jangan sekali-kali kita melewati jiwa yang sedang menderita Tanpa berusaha memberikan penghiburan kepadanya Yang dengan itu kita dihiburkan oleh Allah Alfa dan Omega jelit 6 halaman 120-1 Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih untuk waktu yang istimewa Dimana kami boleh gunakan Waktu ini untuk merenungkan akan kebesaran firmanmu Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Yang boleh kami terima saat ini Bila ini boleh melendasi hidup kami hari ini Kami boleh berkarya bagimu Dengan selalu melihat orang-orang yang membutuhkan Dan kami siap memberikan bantuan kepada mereka Dengan apa yang ada pada kami Dan kami percaya Berkat-berkat Tuhan akan mengalir atas kami Karena kami senantiasa setia Menunjukkan kasih kami kepada semua orang Tolonglah kami hari ini Tuhan Agar kami benar-benar mampu menjadi penurut-penurut firman Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia Tuhan Yesus yang baik Kami siap melakukan pekerjaan kami Tolong pegang tangan kami Bawa kami kepada kesuksesan Hindarkan kami dari COVID-19 Jaga dan lindungi kami Berikan kami kekuatan dan kesehatan Dan biar kami selalu berhasil Dalam melakukan semua kegiatan kami Karena kami serahkan kehidupan kami hari ini Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!